Oke, di video kali ini gue pengen unboxing salah satu barang yang udah lama nyampe di tempat gue Ini lo bisa liat Ini ya mungkin di thumbnail udah kejawab kali ya Tapi sebelum unbox gue pake sarung tangan dulu Demi memperpanjang durasi video Kalian ngetes pake kamera Kamera apa nih, nanti gue kasih tau deh di postingan Jadi ini gue gak pake kamera biasanya Jadi wajarin aja kalo ada yang sedikit berbeda Untuk sartuasi hasil videonya Dan gue juga gak pake mic tambahan di video ini Jadi kalo suara gue gimana gimana yaudahlah wajarin aja cuy Nah untuk paketnya ini Ini paketnya udah nyampe Kalo gak salah sih sebulanan atau beberapa minggu yang lalu udah lama banget Tapi baru kesampean Buat di unbox Entah Rada ribet nih Nah kalo udah pake sarung tangan kan rapi kan Kalo kotaknya belek kotor Tangan gak kotor Sekarang gue unbox Kira-kira Bakal ancur gak nih isinya Soalnya mengingat udah lama di tempat gue Dan gak tau juga sih Narohnya berantakan atau kagak Tapi yang jelas kalo udah Udah ancur-ancur dikit daleman Daleman kotaknya yaudahlah wajarin aja Gak sabar banget gue cuy Gue gak tau nih hasil videonya bakal sebagus biasanya atau engga Penasaran sama kameranya Nanti gue kasih tau pake kamera apa Tidak Ini dia kotaknya udah gue buka Plastiknya Sekarang kita lihat daleman ya Apakah ancur atau tidak Pelan-pelan nih Pelan-pelan nih bukanya Soalnya agak gimana gitu Sepertinya berlapis-lapis Dan Wah anjir Di dalam dus ada dus lagi Kita gelas Kita buka lagi Sepertinya ini udah dus terakhir Gue gak tau moga-moga aja gak kenapa-napa Kayaknya sih Pake takingannya aman ya Kita coba buka Widih Anjir Enak motor nih gue kan Wah Siap ini nih Siap jadi bang jago gue Widih Wah cakep 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 Caur 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 Gue gak tau ini bisa jalan atau kagak Eh gak bisa deh Tapi gue liat di video Ada yang bisa Tapi yaudahlah ya Soalnya gue dipesenin juga Ini dari bannya Cakep Ini kalo buat dari handmade Menurut gue ini Udah cakep banget men Udah cakep banget Dan lo bisa liat sendiri nih Cukup detail kalo menurut gue Mulai dari cakramnya yang ikut berputar Terus Wah gila sih Gue suka banget bagian Bagian detail-detail yang ada disini Ini nge-shock gak sih Tapi takut patah gue Coba ya Lalu Kayaknya sih Oh ini kayaknya kagak nge-shock Ini fix Kalo kita liat disini Tuh Ini gak ada shocknya sama sekali Dan ini CVT-nya gak main Dan yaudahlah Oke lah Menurut gue bagus Terus untuk bagian pengremannya Nih lo bisa liat Anjay Bagian throttle gasnya Master remnya Terus bagian frame-nya Lo bisa liat tuh perintilan CVT-nya Ini masih gerdek nih Belum di-upgrade nih kiriannya Nih gue coba bandingin sama Pabrikan Tamiya yang gue rakit Yang harganya itu gak ngotak Yang sampai di harga Setengah juta lebih Kita coba bandingkan Sebagus apa Miniatur yang satu ini Ketika kita komparasi dengan Wah gue suka banget gila Keren banget ya Keren banget cuy Bentar bentar Nah ini dia Ini kalau dibandingkan Gue gak tau Ini scale Satu banding berapa Yang ada di Apa Ini gue iniin aja deh Gue tidurin Yang ada di motor drag ini Tapi kalau kita liat Dari diameter Bannya Kayaknya sih sama ya Cuman memang motor R1M kan Untuk dimensinya memang lebar Dan ya Ya kayak gitulah Namanya juga moge kan Nah ini kalau kita liat Side by side Nih Kok gila sih Gue Lebih tertarik yang motor drag sih Sumpah deh Lebih tertarik yang motor drag ini Dibandingkan ini Ini kalau dari segi harga Ini masih murah sih Kalau kata gue Soalnya kenapa ya Lo terima jadi Ini detail-detail yang Dilihat nih Ini memang lo ngeliatnya Spele kayak rangka-rangka doang Tapi untuk soal paintingnya Disini Menurut gue Nilai paintingnya Skor paintingnya 80 lah Dari Dari 100 Memang ada sedikit Beberapa bagian yang Kayak tuh Ada Titik-titik Tikit-tikit gitu Jadi Rasa pabrikannya Kurang ketara Tapi ini rapi banget Kalau menurut gue Ini kalau dibandingkan Sama gue yang ngerakit Dari pabrikan Tamiya Ini sih Skor chatnya Hancur sih Gue ngerakit sendiri sih Kalau ini sih jelek sih Hasil chatnya Nggak terlalu rapi Gimana-gimana Dan ya Ini nggak terurus banget Miniatur R1M gue Bentar Gue Sampingkan lagi Nah Sedangkan ini detail lah Lo bisa lihat nih Detail Untuk Perkabel-kabelannya Perselang-selangannya Even lo bisa lihat Disini Tanky-nya nih Udah tanky drag Banget ya kan Udah kelihatan banget Tuh Lo bisa lihat Tanky-nya udah tanky drag Banget Terus air intake-nya tuh Widih Udah nggak pake filter lagi Ini udah open filter Terus Footstep-nya udah Ala-ala drag banget Udah nggak ada lagi Cover-cover body Dan Ya Segitiganya tuh Triple cram-nya lo bisa lihat Ya udah Modifan banget lah Ini udah bungkuk banget Dan ada penambahan Bar-nya lagi disini Terus udah Joke-nya udah model flat gitu Yang jelas nih Kalau buat Jalan jauh Kagak bisa Ya ini motornya Emang kagak bisa dipake Kemana-mana sih Aslinya juga Dan overall Menurut gue Keren lah Seperti biasa Apakah ini akan Gue jadikan RC Hmm Kalau ditanya Apakah bisa dijadikan RC Atau tidak Bentar Gue ambil satu lagi Nah untuk RC Wah berdebu cuy Untuk RC Ini rencana pengen Gue jadiin RC aja Tapi masih Fail Masih gagal Dan Ya jadi ada tiga nih gue Yang ini masih gagal Jadi kalau lo tanya Apakah bisa dijadikan RC Jawabannya bisa Tapi Sepanjang ini gue nyoba Waktu gue belum sempat Dan Belum Pernah berhasil gue nyiptain Die case Atau miniature motor Jadi Jadi RC beneran Dan Ya menurut gue Dari soal detail Ini indo banget ya kan Tail look Indo banget ya gitu lah Campur aduk Yang penting Ya drug style banget lah Gue suka banget Ya mungkin sampai disini aja Video gue Gue gak tau Lo suka apa kagak Sama Barang yang gue beli ini Tapi kalau gue dari secara pribadi Gue suka banget tuh Lo liat tuh Detail buat jari-jarinya Anjay gue suka banget Buat dipajang Keren banget ini Sampai jumpa di video berikutnya Gue gak tau juga Hasil kameranya bagus atau enggak Tapi thank you banget Yang udah menonton Sampai jumpa di video berikutnya